5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 2 bermain di lingkunganku Sub tema 1 bermain di lingkungan rumah Khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Di muatan pelajaran bahasa Indonesia ini kita akan belajar ciri dan wujud benda Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Bermain perahu kertas Beni sangat senang bermain perahu kertas Permainan ini sangatlah sederhana Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin Beni sangat menyukai permainan ini Dari bacaan tersebut kita akan mencoba menjawab pertanyaan Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ya benda yang digunakan adalah kertas, air, ember atau baskom Bagaimana cara memainkan perahu tersebut adik-adik? Ya perahu yang telah selesai dibuat bisa diapungkan di dalam baskom yang berisi air Atau diapungkan pada genangan air saat hujan turun Perahu dapat berlayar itu karena bantuan angin Coba adik-adik amati benda-benda di sekitar kalian Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Tentu bentuknya akan berbeda-beda adik-adik Benda di sekitar kita itu memiliki bentuk yang berbeda Ada yang berbentuk lingkaran Persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya Ini adalah contoh benda yang berbentuk lingkaran ya Ada uang koin, ada jam dinding, lalu ada roda, ada cincin, ada ban, ada kue, ada pizza, dan lain sebagainya Lalu ada benda yang berbentuk persegi Nah ini ya benda-benda yang berbentuk persegi yang adik-adik bisa ketahui Ada jam dinding, ada kertas, ada papan catur Lalu ada benda yang berbentuk persegi panjang Misalnya buku, papan tulis, jendela, pintu, dan lain sebagainya Ada benda yang berbentuk segitiga Nah benda yang berbentuk segitiga ini ada penggaris, ada sandwich, ada papan peringatan, ada hanger, ada atap rumah, dan lain sebagainya Benda yang berbentuk tabung nih adik-adik Ada kaleng, ada gelas, ada baterai, ada tong sampah, ada pipa, dan lain sebagainya Benda yang berbentuk kubus Nah ada rubrik ya Ada kardus, lalu ada dadu, dan lain sebagainya adik-adik Contoh benda yang berbentuk balok Nah ini yang berbentuk balok adik-adik Ada lemari, ada kardus, ada penghapus, ada busa, dan lain sebagainya Selain memiliki bentuk, benda itu memiliki wujud juga Wujud benda itu ada tiga adik-adik Yang pertama adalah benda dengan wujud padat, lalu cair, dan yang ketiga adalah gas Contoh benda padat di sekitar kita Nah di sekitar kita itu ternyata banyak sekali benda padat Ada lemari, ada kursi, ada pensil, buku, meja, bangku, rak, lalu ada pintu, gelas, piring Itu adalah benda padat Lalu ada juga benda cair di sekitar kita Contohnya madu, sirup, minyak, ada kecap, saus, ada air Ya kan adik-adik, di sekitar kita juga banyak benda cair Lalu ada juga benda gas di sekitar kita Benda gas itu apa saja ya kak contohnya Contohnya adalah udara di dalam balon Kalau balon sendiri adalah benda padat Tetapi udara di dalamnya adalah benda gas Lalu ada asap adik-adik, nah asap ini juga benda gas Ada gas atau udara di dalam galon LPG Nah ini ya, di galon LPG ini ada gasnya adik-adik Jadi perlu diketahui kalau galonnya sendiri ini adalah benda padat Tapi isinya itu benda gas Lalu ada uap air, nah uap air ini juga benda gas Ada asap juga Apakah adik-adik tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Nah ini adalah gambar simpai Apakah kalian punya simpai di rumah? Mungkin ada yang punya ya adik-adik ya Nah bermain simpai Taukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran Simpai terbuat dari rotan Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga Cara memainkannya adalah dengan memutar simpai di pinggang Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama Dari benda simpai tadi kita bisa mengamati dari warna, permukaan, bentuk, dan kegunaannya Contoh nih adik-adik simpai itu warnanya ada yang tadi coklat ya Ada merah, puning, hijau, biru, dan lain sebagainya Lalu permukaannya ada yang halus Kalau yang terbuat dari rotan itu agak halus adik-adik Kalau yang terbuat dari plastik itu agak kasar ya Jadi permukaannya itu ada yang halus, ada yang kasar Bentuknya lingkaran dan kegunaannya untuk bermain dan berolahraga Jadi adik-adik bisa mengamati benda-benda di sekitar kalian Dan menyebutkan ciri-cirinya Dari warna, permukaannya, bentuknya Bisa juga menyebutkan kegunaannya Benda-benda di sekitar kita Ada banyak benda di sekitar kita Setiap benda itu mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya Contoh nih adik-adik benda yang kasar adalah Batu, pasir, dan kulit pohon Contoh benda yang basah adalah air Benda yang memiliki permukaan halus Antara lain ada kapas, bulu, kertas Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita Bentuk benda juga beragam Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap Walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda Sedangkan air di dalam gelas Jika dipindahkan ke botol Maka bentuknya akan berubah menyerupai botol Adik-adik setiap kata itu memiliki makna atau arti Kita akan belajar beberapa makna atau arti Dari sebuah kata yang ada dalam bacaan tadi Kata yang pertama adalah halus Halus itu artinya licin, lembut, atau tidak kasar Coba kalian pegang lantai kalian Lantai kalian dari keramik pasti halus Halus itu artinya licin, lembut, dan tidak kasar Lalu ada kasar Kasar itu artinya apa ya Kak Citra? Nah kasar itu artinya adalah kesat dan tidak halus Contohnya batu, pasir, dan lain sebagainya Tadi ada kata basah Basah itu artinya mengandung air adik-adik Coba kalian celupkan sebuah kain di air Nah berarti kain itu akan basah Karena mengandung air di dalamnya Lalu ada kata tetap Tetap itu artinya tidak berubah Tidak berubah keadaannya Tidak berubah bentuknya adik-adik Sedangkan berubah sendiri artinya adalah Berbeda dari bentuk semula Jadi berubah itu berbeda atau berubah dari bentuk semula Itu adalah arti kata halus, kasar, basah, tetap, dan berubah Sifat-sifat benda Nah adik-adik nanti kalian akan mempraktekan Tentang sifat-sifat benda Di sini Kak Citra mempraktekan Dengan alat dan bahan yaitu Kertas, batu, piring, dan gelas Nah adik-adik cara kerjanya Setelah kalian siapkan alat dan bahan ini Letakkan kertas di lantai Perhatikan bentuk dan besarnya Lalu ambil kertas tersebut dan pindahkan ke piring Nah amati juga ketika dipindahkan ke piring Berikutnya ambil batu dan letakkan di atas meja Amati bentuk dan besarnya Pindahkan batu tersebut ke dalam gelas Apa yang dapat kamu lihat Berubahkah bentuknya Nah berdasarkan itu kalian bisa membuat kesimpulan Kesimpulan dari percobaan ini adalah Kertas dan batu itu tidak akan berubah adik-adik Tidak berubah bentuk dan ukurannya Walaupun berpindah tempat Tadi ditaruh di lantai Ya besarnya akan sama ketika ditaruh di piring Batu ketika ditaruh di atas meja Dan dipindah ke dalam gelas Ya bentuk dan ukurannya juga tetap tidak berubah Kertas dan batu ini adalah benda padat Sifat benda padat adalah Tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap Walaupun berpindah tempat Itu kesimpulan dari percobaan tentang sifat benda yang ini Lalu kita bisa melakukan percobaan lagi Untuk sifat benda yang berikutnya Nah disini Kak Citra Mempunyai alat dan bahan yaitu Kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas Dan botol air mineral Nah disini cara kerjanya Masukkan kelereng ke dalam botol air mineral Perhatikan bentuknya Lalu masukkan kelereng itu ke dalam gelas Dan amati apakah bentuknya berubah Lalu masukkan air ke dalam botol air mineral ya Masukkan air ke dalam botol Perhatikan bentuknya Setelah dari dalam botol Masukkan ke dalam gelas adik-adik Amati apakah bentuknya berubah Nah pasti disini bentuknya akan berubah adik-adik Karena awalnya bentuknya seperti botol Tapi berubah menjadi seperti gelas Ketika dipindahkan ke dalam gelas Berikutnya Masukkan pensil ke dalam botol air mineral Dan perhatikan bentuknya Setelah itu Pindah ke gelas adik-adik pensilnya Apakah bentuknya akan berubah? Pensilnya tidak akan berubah adik-adik Lalu berikutnya Ambil air sirup adik-adik Dan masukkan ke dalam botol air mineral Perhatikan bentuknya Air sirupnya Bentuknya akan seperti botol adik-adik Sesudah itu Pindahkan ke dalam gelas adik-adik Nah air sirup itu dipindahkan ke dalam gelas Bentuknya akan seperti gelas Nah setelah kamu ambil sirup Sekarang kamu ambil minyak goreng adik-adik ya Nah minyak itu kamu masukkan ke dalam botol Nah ke dalam botol Minyak itu akan berbentuk seperti botol Dan ketika dipindahkan ke dalam gelas Ya bentuknya akan seperti gelas Dari percobaan ini Kita bisa tahu Bahwa yang pertama Kelereng itu bentuk bendanya akan selalu tetap Mau dipindah-pindah tempat ya bentuknya akan tetap Kalau air Nah air ini bentuknya akan berubah-ubah Sesuai tempat atau wadahnya Pensil Nah pensil ini pasti bentuk bendanya tetap Sirup dan minyak ini sama dengan air Yang akan berubah-ubah Sesuai dengan bentuk tempatnya Kalau dimasukkan ke dalam botol Ya bentuknya seperti botol Kalau dimasukkan ke dalam gelas Ya bentuknya seperti gelas Dimasukkan ke dalam cangkir Ya bentuknya seperti cangkir Nah dari percobaan ini Kita bisa ambil kesimpulan adik-adik Bahwa Satu Kelereng dan pensil Tidak akan berubah bentuk dan ukurannya Walaupun berpindah tempat Nah Yang kedua Kelereng dan pensil itu adalah benda padat Sedangkan Sifat benda padat adalah Tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap Walaupun berpindah tempat Nah air, sirup, dan minyak Itu bukan benda padat adik-adik Air, sirup, dan minyak adalah benda cair Bentuk air, sirup, dan minyak Itu selalu berubah-ubah Sesuai bentuk wadah atau tempatnya Jadi sifat benda cair adalah Bentuknya berubah-ubah Sesuai bentuk wadahnya Perahu Perahu bagaimana cara kamu berlayar Tanya si balon Dengan bantuan angin balon Jawab si perahu Angin Apa itu angin? Tanya balon Angin itu udara yang bergerak Kalau kamu Mengapa bisa menggelembung? Tanya si perahu Karena di dalam perutku juga ada udara Ketika udara ditiupkan Aku dapat menggelembung Jawab si balon Berarti udara sama-sama berguna bagi kita Nah adik-adik Wujud benda yang ketiga Yang kita pelajari adalah Benda gas Nah benda gas inilah yang Menggerakkan perahu Dan menggelembungkan balon Mari kita coba Untuk melakukan percobaan berikut Dan mengetahui sifat Benda gas Alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan Adalah balon dan kantong plastik bening Cara kerjanya Adik-adik Tiuplah balon Sampai menggelembung Kemudian Ikat mulut balon dengan karet Yang kedua Tiuplah kantong plastik Sampai mengenbang Selanjutnya Ikat mulut plastik dengan karet juga Amati Bentuk balon dan kantong plastik tersebut Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik Lalu kita akan simpulkan adik-adik Nah setelah kita meniup balon dan meniup Kantong plastik bening Itu dapat kita simpulkan adik-adik Bahwa Balon dan plastik itu sebenarnya adalah benda padat Namun Balon dan plastik jika ditiup Akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara Nah gas atau udara itu adalah benda gas adik-adik Sifat benda gas itu bentuknya akan berubah-ubah Sesuai bentuk wadah dan tempatnya Jadi ketika ditiupkan di balon ya bentuknya akan seperti balon Kalau balonnya berbentuk love kak Citra Ya bentuknya akan seperti love Kalau balonnya berbentuk lingkaran Ya bentuknya akan seperti lingkaran ya bulat adik-adik Kalau balonnya berbentuk huruf A Ya benda gasnya akan seperti huruf A Jadi sifatnya hampir sama dengan benda cair Yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk tempatnya Benda gas jika dipindah tempat Maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya Jika gas dimasukkan ke dalam balon Maka bentuknya akan seperti balon adik-adik Jika dimasukkan ke dalam botol Ya maka bentuknya akan seperti botol juga Jadi bentuknya selalu berubah-ubah sesuai tempatnya Meniup balon Balon terbuat dari bahan karet Karet itu bersifat lentur dan elastis Saat kita meniup balon Udara masuk ke dalam balon Balon yang kita tiup akan menggelembung Udara akan menekan balon ke segala arah Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon Begitu juga dengan kantong plastik Artinya bentuk udara itu mengikuti bentuk wadahnya Wucud benda Dilihat dari wucudnya Benda dapat dibedakan menjadi tiga Ada benda padat Benda cair dan benda gas Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap adik-adik Contohnya kelereng, batu, pensil, dan lain sebagainya Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap Tetapi bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya sirup dalam botol Teh dalam gelas dan air minum dalam cangkir Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya Jadi bedanya benda cair dan benda gas ini adalah pada ukurannya Kalau benda cair itu ukurannya tetap Kalau benda gas ini ukurannya akan berubah-ubah sesuai tempatnya adik-adik Contohnya adalah udara dalam balon Udara dalam ban sepeda Dan kantong plastik yang ditiup Nah dari bacaan ini ada beberapa kata yang akan kita pahami atau kita cari tahu artinya Yang pertama adalah wujud Wujud itu artinya rupa atau bentuk yang dapat dirabah adik-adik Jadi kita itu bisa merabah benda padat Bisa merabah air Bisa merasakan juga udara adik-adik Jadi wujud itu rupa atau bentuk yang dapat dirabah Sedangkan ukuran itu artinya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan Padat itu artinya benda yang isi dan bentuknya selalu tetap Cair artinya adalah bersifat seperti air atau encer Gas artinya adalah ringan bersifat seperti udara Ini adalah kata-kata yang perlu kita ketahui artinya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 2 Sub tema 1 khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Tentang ciri dan wujud benda Mungkin agak panjang ya penjelasan Kak Citra Tapi Kak Citra berharap kalian dapat memahami apa yang Kak Citra sampaikan Sampai bertemu kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax